Dan kawan-kawan akan langsung diberkati dengan bagian firman Tuhan dalam sisi pembelajaran Alkitab. Silahkan bawa penintah. Baik saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita umat Kristen itu memperingati atau merayakan salah satu peristiwa Kristus, yakni kenaikan Kristus ke surga. Dan karena itu malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan seputar kenaikan Kristus ke surga. Dan tema yang akan saya angkat malam hari ini adalah, Jangan Gelisah Hatimu. Sekali lagi temanya adalah, Jangan Gelisah Hatimu. Dan teksnya dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beginilah bunyinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan ayat 1 dari bacaan ini, Yesus berkata, Jangan Gelisah Hatimu. Ada penafsir namanya William Hendrickson dan juga penafsir yang lain namanya Leon Morris. Mereka mengatakan bahwa maksud dari kata-kata ini bukan Janganlah mulai gelisah, tetapi berhentilah gelisah. Atau janganlah gelisah terus. Itu berarti bahwa kata-kata ini bukan untuk mencegah murid-murid dari kegelisahan, tetapi untuk menghentikan murid-murid dari kegelisahan. Mereka sudah terlanjur gelisah, dan karena itu Tuhan Yesus menghentikan kegelisahan mereka dengan kata-kata, Janganlah gelisah hatimu. Itu berarti, saudara, murid-murid sekarang berada dalam keadaan gelisah. Mengapa mereka gelisah? Ini bacaan kita di Yohanes pasal 14. Tapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-13 secara khusus ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-36, di sana Yesus mengatakan, Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ayat yang ke-36, Simon Petrus berkata pada Yesus, Tuhan kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Jadi di sini, dalam kata-kata Yesus ini, Yesus mengatakan bahwa, Hanya seketika sebentar saja kamu akan bersama-sama dengan aku. Aku akan pergi ke tempat di mana kamu tidak bisa pergi. Nah, Yesus pergi ke mana? Ada dua kemungkinan. Mungkin maksud dia adalah dia mati atau dia pergi ke surga. Yang manapun, itu berarti bahwa akan terjadi perpisahan antara Yesus dan para muridnya. Dan gara-gara perpisahan inilah, bahkan Yesus, murid-murid Yesus itu menjadi gelisah. Mereka mungkin kecewa, mereka mungkin bingung, karena sekian lama mereka sudah meninggalkan segala sesuatu, dan mengikuti Yesus. Tapi sekarang harus terjadi perpisahan antara mereka dan Yesus. Mereka akan kehilangan Yesus. Dan karena itu, maka mereka mengalami kegelisahan. Nah, karena itu, saudara-saudara, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Tetapi Yesus tidak hanya menenangkan kegelisahan itu dengan menyuruh mereka untuk berhenti gelisah, atau tidak perlu gelisah. Yesus mengatakan hal-hal tertentu untuk mengatasi kegelisahan dari murid-murid ini. Nah, apa saja yang Yesus katakan untuk mengatasi atau untuk menghadapi kegelisahan dari murid-murid ini. Nah, ada tiga hal yang Yesus bicarakan di sini. Yang pertama adalah Yesus bicara tentang iman. Perhatikan Yohanes 14 ayat 1 tadi. Segera setelah perkataan, jangan gelisah hatimu, Yesus melanjutkan dengan ide tentang kepercayaan atau tentang iman. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada kata percaya muncul dua kali. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di sini menarik bahwa perintah ini mengharuskan murid-murid untuk percaya kepada Allah. Tetapi pada saat yang sama juga percaya kepada Yesus. Mereka tidak diperintahkan untuk percaya kepada Allah saja, tapi juga percaya kepada Yesus. Atau dengan kata lain, mereka diperintahkan untuk percaya kepada kedua-duanya. Karena itu, maka tidak ada orang bisa beriman kepada salah satu saja. Di dalam salah satu penafsir, dalam buku tafsiran dari seorang penafsir namanya Matthew Henry, dia mengatakan bahwa, orang-orang yang percaya kepada Allah dengan benar, akan percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Allah dengan benar, akan percaya kepada Yesus Kristus. Kalau demikian, maka, orang-orang yang hanya mau percaya kepada Allah saja, dari kepercayaan manapun, kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, maka itu menurut kitab suci tidak dianggap sebagai suatu iman yang benar. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi menolak Kristus, atau bahkan menghina Kristus, membenci Kristus, pastilah mereka mempunyai iman yang tidak beres. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-23, disana dikatakan, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Jadi disini Yesus mengajarkan tentang iman, tapi imannya satu sisi, orang harus percaya kepada Bapak, tapi pada sisi yang lain, dia juga menuntut kepercayaan yang sama pada dirinya. Dan ini, saudara-saudara, sekaligus membuktikan bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Kitab suci melarang kita untuk percaya kepada manusia, sebaliknya menyuruh kita hanya percaya kepada Allah. Tapi bahwa disini Yesus menyuruh murid-muridnya untuk percaya kepada dirinya, itu menunjukkan bahwa dia sendiri adalah Allah. Seorang penafsir namanya Lenski, dia mengatakan bahwa, kedua kata percayalah ini digunakan dalam arti yang sama, menuntut kepercayaan kepada Yesus seperti kepada Allah. Keduanya sama-sama layak dipercaya, dan dasar dari hal ini adalah keilahian Kristus. Nah, saudara-saudara, terlepas dari semua implikasi teologis yang muncul dari pernyataan Yesus ini, tapi kata-kata Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ini dimaksudkan untuk menenangkan kegelisahan murid-murid. Itu berarti bahwa kepercayaan atau iman itu sebenarnya adalah obat bagi kegelisahan. Saya mengutip kata-kata dari William Barclay. William Barclay berkata, bahwa dalam waktu yang pendek hidup para murid akan amruk, dunia mereka akan amruk dan kacau balok. Pada waktu yang demikian, itu hanya dapat dilakukan satu perkara saja, dengan keras memegang teguh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, iman itu adalah atau kepercayaan adalah obat bagi kegelisahan. Memiliki kepercayaan yang teguh kepada Allah, adalah cara menghadapi segala macam kegelisahan dalam hidup ini. Dan ini ditunjukkan oleh banyak ayat kitab suci. Misalnya, dalam Yowel pasal 2 ayat 21, Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersuka citalah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, ada firman, Tuhan melakukan perkara yang besar. Atau dalam ayat 14 ayat yang ke-27, Tetapi, segera Yesus berkata pada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Atau Lukas 12 ayat 7, Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipi. Jadi, saudara, terlihat bahwa kepercayaan kepada Tuhan dan firmannya menjadi kekuatan tersendiri di dalam menghadapi kegelisahan atau problem hidup. Semakin kuat kepercayaan seseorang kepada Tuhan dan firmannya, semakin kuat pula dia di dalam menghadapi kegelisahan. Ketika seseorang menghadapi kekhawatiran dan kebutuhan hidupnya, dia bisa menghadapinya dengan percaya pada janji Tuhan dalam Matius pasal 6, bahwa dia lebih berharga dari burung-burung. Jikalau Tuhan bisa memelihara burung-burung, dan juga menghiasi bunga, mengapa Tuhan tidak bisa memelihara dia? Kalau seorang menghadapi kegelisahan tentang masa depannya, dia bisa menghadapinya dengan percaya kepada Tuhan. Dan firmannya, misalnya, di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika seorang menghadapi duka cita karena kematian orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang percaya, dia bisa menghadapinya dengan percaya pada janji Tuhan, bahwa mereka yang meninggal dalam Yisus, akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Menurut 1 Thessalonica pasal 4 ayat yang ke-14. Ketika seorang menghadapi bahaya yang mengancam, dia bisa menghadapinya dengan percaya akan janji Tuhan. Di dalam Masmur 23 ayat 4, Sebab engkau besertaku, gadamu, dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau seorang menghadapi bahaya, berbagai macam musibah, dia bisa menghadapi dengan percaya kepada Tuhan. Dan firmannya, alat turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dan masih banyak hal yang lain. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir, mengapa dua orang yang menerima persoalan yang sama, bisa berespon secara berbeda? Misalnya, mengapa ada orang yang ketika menghadapi kemalangan, dia bisa bersyukur kepada Allah. Tapi yang lain menjadi bersungut-sungut. Mengapa ada orang yang ketika sakit bisa bernyanyi, sedangkan yang lain mengutuk? Mengapa ada orang yang ketika mengalami kedukaan, dia bisa tegar, sedangkan yang lain menjadi marah kepada Allah? Mengapa ada orang putus cinta bisa tenang, sedangkan yang lain memilih minum bagon atau terjun dari jembatan? Mengapa ada orang bangkrut bisa terima kondisi itu? Tapi mengapa ada orang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya? Saya tahu ada orang yang punya toko. Lalu begitu tokonya terbakar, saudara-saudara, dia seluruh hartanya ada di toko itu. Dia bisa meloloskan diri. Tapi dia mungkin merasa tidak bisa hidup tanpa seluruh harta kekayaannya. Karena itu maka dia memilih untuk terbakar bersama dengan semua barang-barangnya di toko. Mengapa orang bisa punya masalah yang sama, tapi responnya bisa berbeda? Semua ini menurut saya bergantung dari seberapa kuat imannya atau percaya kepada Tuhan dan firmannya. Dari sini kita bisa melihat betapa urgennya iman kepada Tuhan dan firmannya. Tanpa kepercayaan kepada Tuhan dan firmannya, orang tidak bisa mengalami atau menghadapi kegelisahan hidup sesuai dengan keindah Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang teguh? Di sini kita ingat firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus. Kalau begitu, dengan semakin belajar banyak firman Tuhan, semakin mendengar firman Tuhan, iman saudara bisa bertumbuh. Sebaliknya dengan jarang mengisi diri dengan firman Tuhan, maka iman saudara menjadi tidak bertumbuh atau menjadi lemah. Karena itu saudara, mengingat kata-kata Yesus seperti ini. Marilah kita tekun belajar firman Tuhan dan itu menolong kita untuk menghadapi kegelisahan-kegelisahan hidup. Jadi saudara-saudara, apa sih rahasianya supaya orang bisa kuat menghadapi kegelisahan hidup? Yang pertama adalah dia harus punya iman yang teguh. Yang kedua saudara, selain bicara soal iman, Yesus di dalam teks yang kita baca, dia bicara soal surga. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Saudara ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara kepercayaan kepada Allah atau Yesus dengan kekekalan atau kehidupan setelah mati. Tadi kita sudah lihat di bagian awal dia bilang, Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tapi sekarang dia katakan, Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Berarti kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Yesus, itu berhubungan dengan urusan surga. Itu berhubungan dengan urusan keselamatan. Itu berhubungan dengan urusan hidup setelah mati. Seorang penafsir namanya Henry, Matthew Henry, dia mengatakan, Untuk apa mereka harus mempercayakan diri kepada Allah dan Kristus? Mempercayakan diri demi kebahagiaan yang akan datang ketika tubuh dan dunia sudah berlalu dan demi kebahagiaan yang terus berlangsung selama jiwa dan dunia abadi itu tetap ada. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, Paulus berkata, Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu saudara, kalau saudara hanya mempercayai Allah dan Kristus untuk hidup sekarang, misalnya untuk masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kesempuhan, masalah keberhasilan, saudara adalah orang paling malang di dunia. Kepercayaan kepada Allah dan Kristus memang bisa untuk hal-hal di dunia ini, tetapi yang lebih penting adalah untuk kehidupan di masa yang akan datang. Saudara-saudara, Yesus berkata, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dari kata-kata Yesus ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama adalah, kata-kata rumah Bapakku ini jelas menunjuk kepada surga. Jadi, saudara-saudara, surga itu digambarkan sebagai rumah. Kalau kita membandingkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sebuah tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Suatu tempat kediaman. Menurut Alkitab Bahasa Inggris, King James, tempat kediaman ini diterjemahkan and house. Suatu rumah. Jadi, saudara-saudara, memang surga digambarkan sebagai satu rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa di surga itu ada banyak tempat tinggal. Ada orang-orang yang mengatakan, karena di surga banyak tempat tinggal, maka orang-orang dari kepercayaan apa saja, pasti akan dapat tempat di surga. Ini jelas sesuatu yang salah. Ingat, Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 6, Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak menerima aku. Artinya, semua yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan binasa. Ada juga yang memberi arti yang salah untuk banyak tempat tinggal, dengan mengatakan bahwa kata-kata ini menunjukkan bahwa akan ada kesamarataan di surga. Kita semua tinggal sama rata di sana. Tapi jelas bahwa ini juga adalah salah. Karena sekalipun ada banyak tempat tinggal, tapi kalau kita mempelajari ayat-ayat yang lain, jelas menunjukkan bahwa sekalipun ada tempat tinggal di sana, tapi ada tingkatan-tingkatan yang berbeda bagi orang-orang percaya. Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa di sini, Yesus mengatakan, ada banyak tempat tinggal. Meteo Paul mengatakan, di sana ada banyak tempat tinggal, ada cukup tempat bagi orang-orang percaya. Di surga ada banyak tempat tinggal. Karena ada banyak anak-anak yang akan dibawa kepada kemuliaan, dan Kristus tahu jumlah mereka dengan tepat, tidak akan kekurangan tempat, karena kedatangan tamu yang lebih banyak dari yang diperkirakan. Itu kata-kata Meteo Henre. Karena itu, saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh, jangan khawatir, saudara, tidak kebagian tempat di surga. Karena itu juga, saudara harus rajin memberitakan Injil. Jangan pernah berpikir bahwa, kalau saudara banyak beritakan Injil, nanti banyak orang bertobat, tidak ada tempat yang cukup. Tidak, saudara-saudara. Tempat di rumah Bapak itu, sangat cukup bagi setiap orang percaya. Itu kedua. Ketiga, tempat tinggal di surga itu, dikatakan mempunyai adalah satu tempat tinggal yang permanent. Kata tempat tinggal, di dalam King James, yang tadi diterjemahkan sebagai house, rumah, itu juga di dalam bahasa Yunaninya adalah monai. Dan monai ini, itu dalam bentuk jamaah. Dan monai ini, itu berarti tempat tinggal yang gekal. Jadi, kita tidak tinggal di sana, di surga, untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Di dunia ini, kita tinggal sementara. Kita misalnya seperti menginap di hotel, tetapi di surga kita menetap di sana. Tidak akan ada akhirnya. Sekali lagi, saya kutipkan doa kuantus lima dan satu tadi. Karena kami tahu, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dipongkar, Allah menyediakan tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman yang gekal. Lalu yang keempat adalah, semua ini menunjukkan bahwa, surga itu adalah satu tempat. Satu lokasi dan bukan satu kondisi. Kalau kita baca tadi Yohanes 14 ayat 2-3, kata tempat itu muncul berkali-kali. Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal. Lalu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada. Tempat, 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 itu berarti bahwa surga adalah satu tempat. Dan konsekuensinya juga, neraka juga adalah satu tempat. Ini perlu ditekankan, karena ada banyak orang menganggap bahwa, surga dan neraka itu bukan tempat, itu hanya satu kondisi. Apabila kita senang di dunia ini, itulah surga. Tapi kalau kita menderita di dunia, itulah neraka. Tapi saudara, surga, neraka, lebih dari sekedar suatu kondisi. Itu adalah satu tempat. Nah, jadi saudara-saudara, di sini, Yesus bicara tentang surga. Begitu murid-murid gelisah, Yesus bicara tentang surga. Apa hubungannya? Pembicaraan tentang surga dengan kegelisahan, murid-murid. Nah, saudara-saudara, di sini, penafsir Henry mengatakan, hal ini ditawarkan sebagai tembangkit semangat di tengah masa yang sekarang penuh kegelisahan ini. Bahwa ada kebahagiaan di surga yang sangat sesuai dan sanggup memenuhi harapan manusia yang mengagumkan. Benar sekali, saudara. Di dalam hidup ini, ada banyak hal yang kita alami yang menyebabkan kekecewaan dan kegelisahan, bahkan penderitaan. Tapi dengan memikirkan kemuliaan dan kebahagiaan di surga yang akan kita terima nanti, itu akan menjadi suatu penghiburan bagi kita. Misalnya, dalam dunia ini, kita mungkin mempunyai harta, tidak mempunyai harta kekayaan, bahkan tidak mempunyai tempat tinggal yang memadai. Tapi dengan memikirkan tentang surga, ada penghiburan bagi kita. Bahwa di sana ada banyak tempat tinggal bagi kita. Lagu yang biasa kita nyanyikan, Aku telah puas dengan hidupku sekarang, harta tak banyak rumah pun hina. Tapi di bagian refnya, dia bilang, sebuah istana tersedia bagiku. Di dunia ini, mungkin saudara, bukan orang yang kaya. Tetapi saudara, bayangkan bahwa di surga nanti ada istana yang tersedia bagi kita. Itu semacam penghiburan bagi kegelisahan kita. Di dalam dunia ini, kita mungkin terlalu lelah dengan segala macam persoalan. Kita mungkin bernyanyi, Saya capek bernyalan dalam dunia yang fana. Saudara, mungkin seperti itu. Tapi dengan memikirkan tentang surga, ada penghiburan bagi kita. Karena di sana, kita akan beristirahat dengan tenang. Menurut Wahyu Pasal 14, ayat 3. Karena itu, maka biasa kita lihat di kuburan-kuburan, orang tulis, Rest in peace. Beristirahatlah dalam damai. Nah, ada juga orang, semua kuburan tulis begitu. Tapi, hanya orang-orang yang pergi ke surga, yang akan betul-betul Rest in peace. Kalau dia pergi ke neraka, tidak ada istirahat. No rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Tapi, yang pergi ke surga, ada istirahat yang kekal. Lalu, saudara, contoh lain, misalnya di dalam dunia ini, saudara, menerita berbagai macam serangan iblis. Tapi, dengan membayangkan surga, itu penghiburan. Kenapa? Karena di surga, iblis sudah tidak ada lagi. Di surga, tidak ada lagi nabi palsu. Di surga, tidak ada lagi orang-orang jahat. Di surga, tidak ada lagi air mata dan pengeritaan. Intinya adalah, saudara-saudara, di surga nanti, segala macam hal menjadi bahagia. Maka, di sini, di dunia ini, saudara, mungkin punya kegelisahan. Tetapi, dengan janji dan, suatu konsep tentang surga, yang diberikan oleh kitab suci, itu bisa mengatasi kegelisahan kita, di dalam dunia ini. Jadi, yang pertama tadi, mengatasi kegelisahan murid-murid, Yesus bicara tentang iman. Kedua, Yesus bicara tentang surga. Dan sekarang yang terakhir, Yesus bicara tentang apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Ini muncul di dalam ayat dua dan ayat tiga bahasaan kita tadi. Sebab aku pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sudara-sudara, Yesus berkata bahwa dia akan pergi menyediakan tempat di surga bagi para muridnya. Apa artinya pergi di sini? Albert Bars mengatakan, Aku pergi menyediakan satu tempat bagimu. Dengan kepergiannya, atau yang dimaksudkan adalah kematiannya, dan setelah itu kenaikannya ke surga. Nah, karena peristiwa kematian Kristus hingga kenaikannya ke surga adalah satu paket dalam kepergiannya, maka itu ditujukan dengan satu tujuan, menyediakan surga bagi umat tebusannya. Dan sudara-sudara, memikirkan semua ini, itu mengatasi kegelisahan dari murid-muridnya. Surga akan menjadi tempat yang belum siap bagi orang Kristen, seandainya Kristus tidak ada di sana. Dia pergi untuk mempersiapkan meja bagi mereka, mempersiapkan tahta bagi mereka, kata Henry. Dan ini, contoh dengan Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Di dalam kerajaanku, kamu akan duduk di atas tahta, untuk menghakimi 12 suku Israel. Sekali lagi sudara, memikirkan semua ini, menyingkirkan kegelisahan murid-murid. Selain itu, Kristus juga berkata, dia akan kembali membawa murid-muridnya ke surga, yang ia sediakan itu. Ini jelas menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, sudara-sudara, di sini perhatikan satu hal, bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, ini jelas bicara tentang surga, tapi kata surga, sama sekali tidak muncul di sana. Sebaliknya, tujuan Kristus datang kembali menyebut murid-muridnya, dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sebenarnya adalah, boleh dibilang bahwa surga itu juga, selain adalah sebuah lokasi, tetapi kebersamaan dengan Kristus. Ada di mana pun bersama-sama dengan Kristus, sebenarnya itu juga adalah surga. Jadi tujuan Tuhan sebenarnya adalah, bersama-sama dengan umat tebusannya, di dalam kekekalan. Karena itu dalam Yohanes 17 ayat 24, ya Bapak, dalam doa Yesus, aku mau supaya di mana pun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Karena itu juga John Mitchell mengatakan, hal yang penting bukanlah surga, hal yang penting adalah bersama-sama dengan dia. Sudara-sudara, dari sini terlihat bahwa, Tuhan begitu mementingkan persekutuan. Tuhan mementingkan kebersamaan dengan sudara, yang adalah orang percaya. Dan apakah sudara juga, mementingkan persekutuan dengan Tuhan? Apakah sudara menganggap mati sebagai sebuah keuntungan, karena dengan demikian, sudara akan masuk surga, dan hidup bersebut dengan Kristus? Apakah dalam berbakti, sudara pergi ke gereja, sudara bersekutu dengan Tuhan? Apakah waktu bersaat gedung, membaca kitab suci, sudara bersekutu dengan Tuhan? Ataukah hanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa sudara hindari? Ingat sudara, Tuhan sangat mementingkan persekutuan. Karena itu, utamakanlah persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam tiga ayat ini, menunjukkan bahwa, kepergian Yesus ke surga, itu menjamin, bahwa kita yang percaya kepadanya, juga akan pergi ke surga. Kalau kita melihat Ibrani 6 ayat 20, dikatakan, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Di dalam Alkitab Inggris, King James, menerjemahkan kata perintis itu, dan kata-kata forerunner, satu pendahulu, atau satu perlopor bagi kita. Karena Yesus sudah pergi ke surga, sebagai perintis, sebagai pelopor bagi kita, sebagai pendahulu bagi kita, maka semua orang yang percaya kepadanya, pasti akan menyusul. Karena itu, saudara-saudara, bersyukurlah, karena dengan naiknya Kristus ke surga, itu menunjukkan suatu kepastian, bahwa saudara dan saya pun akan menuju ke sana. Karena itu, saudara, bagaimana mengatasi segala macam kegelisahan hidup ini? Pertama, milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Allah dan Kristus. Kedua, saudara, mengingat janji Kristus tentang surga. Dan yang ketiga, ingat juga bahwa dia berjanji, akan menjemput saudara dan saya, dan ingin bersekutu dengan kita di dalam kerajaan Anda. Dengan memikirkan semua itu, kita ditolong untuk menghadapi setiap kegelisahan hidup. Kiranya, firman Tuhan memberkati saudara. Amen. Terima kasih. Terima kasih.